Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap di channel Grand Lombok kali ini gua mau modif ya modif kabin WPL C24 nih kabinnya jadi gue mau modif di bagian cup depannya ini nanti bisa dibuka tutup gitu gas jadi disini udah ada garisnya gas ya kita tinggal motong ngikutin garis ini ini ada garisnya kecil ya dan untuk motongnya ya motong ngikutin garis ini gua pakai cutter gas jadi pakai cutter seperti ini kalian juga bisa pakai gergaji cuma gua lebih suka pakai cutter karena nanti jadi potongannya itu lebih apa ya guys ya nggak renggang gitu ya kalau pakai gergaji kan dia terlalu makan banyak jadi nanti dia jadi renggang gitu guys disini gua pakai cutter cutternya yang seperti ini atau cutter apa aja ya pokoknya yang tajem kita tinggal motong ngikutin garis ini aja gas Oke disini gua mau potong dulu dan ini hasilnya yang sudah terpotong gue cut videonya saat pemotongan karena biar nggak terlalu lama soalnya motongnya itu perlu kesabaran khusus gas biar hasilnya maksimal di sini rapi banget guys rapi dan masih rapet gini jadi motongnya ini sedikit-sedikit pakai ujungnya aja ya sedikit-sedikit jangan terlalu dipaksakan nanti malah pecah dan rusak ini hasilnya cukup halus banget ya ini padahal belum di amplas ini guys mungkin kalau pakai gergaji dia jadi agak sedikit kasar dan harus di amplas dulu ya nah ini hasilnya lumayan bagus banget tapi nanti tetap gue amplas sedikit lah biar agak makin halus ya oke jadi rapet banget guys kalian bisa pakai cutter atau pakai gergaji terserah kalian aja lah kalau gue mendingan pakai cutter ini karena rapi banget gas dan selanjutnya kita akan bikin engselnya dulu gas dan untuk pembuatan engselnya akhirnya kita menggunakan pipa PVC yang udah dijadiin lembaran gini gas jadi kalian belah pipanya kemudian kalian panasin di kompor atau di api ya nanti di bikin lembaran gini dipres pakai sesuatu yang datar gitu gas kalau ini pipanya tipis ya guys ya jadi kita pakai yang tebel aja ya tebel seperti ini lumayan tebel lumayan kuat ya dan kita bikin polanya nanti seperti ini gas membentuk huruf U nah kayak gini oke kita potong dulu sesuai polanya kita bikin dua ya guys ya seperti ini oke jadi seperti ini bentuk engselnya gas tadi soalnya pipa yang hitam dia terlalu lapuk jadi gampang patah ini gua pakai pipa yang putih kalian bikin seperti ini gas nah ini bisa untuk engsel nanti yang di yang di kecil ini kita pasang di bagian bodinya ya dan untuk sininya nanti bagian tutup cupnya jadi nanti mekanismenya seperti ini gas nah ini di tarik ke atas gini tutupnya engsel jadi engselnya ya nah kita bikin dua untuk di kiri dan di kanan ya biar nggak oblak jadi imbang gitu guys nah seperti ini nanti pas waktu bukanya kita nempel gini ya dan nutupnya dia begitu gas oke pokoknya kalian bikin engsel seperti ini aja nanti kita akan lem dia gas kita lem menggunakan lem G atau lem bakar ya nah nanti kalian bisa di tengah sini atau bisa di pinggir juga pokoknya terserah kalian lah ya yang penting seimbang kiri dan kanan posisinya harus sama ya dan untuk memasang engselnya nanti kita pasang dulu cup-nya ini yang pas ya kemasangnya harus yang rapi yang rapat kemudian nanti kita tahan pakai lakban atau semacamnya lah ya biar dia nggak geser atau nggak gerak nah kalau udah pas baru kita nanti lem engselnya disini gas seperti itu yep disini udah gua tahan pakai lakban yang rapi dan untuk depannya ini kita pasang disini untuk penahannya juga ya nah nanti dia akan dipatenkan sama bodinya kita lem dari dalam dan dia fungsinya nanti untuk jadi dudukan bodinya nih buatnya ini jadi nanti untuk mengunci di mobilnya ya soalnya di bagian apa pengunci dudukannya ini sudah terpotong ya guys jadi nggak bisa dibaut lagi nanti kita akalin seperti itu oke kalau udah kelihatan semuanya rapi baru kita pasang engselnya ya jadi gua nggak pakai lem G karena disini kurang rata gua pakainya lem bakar lem tembak ya oke kita harus pasin dulu nih akhirnya gua pasangnya di pinggir gas biar agak luas soalnya di tengah itu terlalu sempit ya jadi kita lem sedikit-sedikit dulu gas biar nanti kalau ukurannya kurang pas kita bisa lepas lagi dengan gampang gitu kalau lemnya masih sedikit oke oke jadi kita ukur dulu kalau udah pas ukurannya menurut kita udah pas barulah kita kasih lem sedikit aja dulu guys ya nah kita kasih bagian belakangnya dulu kita tempelkan seperti itu baru nanti kita lem bagian depannya kita lem dua-duanya dulu ya bagian belakangnya setelah udah nempel bagian belakangnya depannya kita harus bikin dia lurus gas kita harus lurus biar nanti bukanya enak dia kalau sekiranya udah lurus kayak gini kita tinggal lem bagian depannya gas dan setelah udah nempel keduanya selanjutnya kita tahap percobaan untuk membuka cupnya kita lepas dulu lakbannya kita lepas pelan-pelan dan sekarang kita coba untuk buka cupnya nah disini udah kebuka jadi dia nggak bisa kebuka terlalu lebar ya karena disini bodinya agak ke atas gini jadi mentok sama itunya jadi ya maksimal bukanya seginilah ya guys ya ya menurut gua udah cukup ini gas buka segitu udah keren selanjutnya kita coba pasang di sasisnya gas kita pasang nah jadi untuk depannya nanti ini lubang botnya nanti untuk jadi penguncinya guys ya kita bawa dari bawah nanti oke mantep banget rapi banget kelihatan nggak bekas potongan ya guys ya kita coba buka mantep gas nah jadi kelihatan lebih keren ya untuk di foto-foto gitu guys dan untuk project selanjutnya gua mau bikin bagasinya ya guys ya di dalam sini nanti pakai pipa PVC juga biar jadi tertutup kayak ada bagasinya gitu guys nggak nggak tembus ke bawah nggak kelihatan kabel-kabelnya juga biar kita bisa naruh sesuatu di dalamnya oke guys jadi seperti itulah sangat mudah sekali dan sekian dulu video kali ini bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys biar gue tambah semangat bikin video-video selanjutnya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati